Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel asabah.tv terima kasih buat teman-teman yang udah mau mampir di channelnya adasabah.tv kali ini saya mau kasih tutorial buat temen-temen yang sekarang lagi dilema temen-temen dilema masalah per-youtube-an khususnya khususnya bagi pemula ya temen-temen saya juga masih pemula masih belajar dari sini saya mau ngasih tips ataupun ya bisa dibilang tutorial lah buat temen-temen yang lagi bingung mencari jam tayang itu pasti temen-temen udah tahulah syarat untuk jadi youtuber itu harus bisa dapet 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu minimal ya temen-temen pasti itu sangat pasti berat banget itu saya juga ngerasain itu berat banget apalagi 4000 jam tayang kalau misalkan subscriber ya kita bisalah minta temen keluarga saudara buat subscribe kita masih banyak keluarga kita yang mendukung channel kita tapi ini yang paling berat temen-temen 4000 jam tayang bayangin sama temen-temen 4000 jam tayang itu kayak mana tapi temen-temen juga jangan pesimis dulu temen-temen harus optimis temen-temen harus coba trik coba apa namanya ya carilah tutorial dan kali ini saya juga akan ngasih satu tips buat temen-temen yang lagi nyari jam tayang gimana caranya cepet jam tayangnya naik biar enggak lama-lama lagi biar enak ya sebelum kita masuk ke tutorialnya yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya yang suka videonya silahkan klik tombol like-nya bikin tidak suka silahkan tinggalkan videonya karena apa yang saya share ke temen-temen ini pengalaman pribadi temen-temen jadi saya nggak mungkin nge-share tutorial nge-share ilmu yang saya dapet yang yang nggak dibuktikan dengan saya sendiri gitu ngetiknya maksudnya maksudnya mana mungkin saya ngasih tutorial ke temen-temen kalau misalnya tutorial ini enggak bermanfaat bagi saya makanya saya share ke temen-temen langkah pertama yang harus temen-temen persiapin itu temen-temen harus klon Chrome temen-temen kita pakai juga Chrome temen-temen karena Google Chrome nya atau sendiri browser yang stabil browser yang populer temen-temen harus klon atau bahasa lainnya temen-temen harus perbanyak Chrome nah disini saya ada Chrome 1 Chrome 2 Chrome 3 Chrome 4 Chrome 5 terserah temen-temen mau sampai 10 mau sampai 15 Chrome yang temen-temen klon tergantung PC temen-temen tergantung laptop temen-temen kuat atau enggak yang keduanya temen-temen harus punya internet pastinya saya disini pakai WiFi jadi ya enggak boros data lah kita udah ada udah ada limitnya perbulannya datanya jadi ketika udah ada krono klon udah diklon data udah siap Hai nah langsung kita cowok gimana caranya nah sebelumnya pasti temen-temen nanya gimana cara klon cara memperbanyak Chrome di PC kita kita masuk ke browser dulu ya temen-temen nah temen-temen bisa lihat di sini di pojok kanan ya di sini ada teman-teman bisa lihat di sini di pojok kanan di sini ada yang yang bulat di sini ini logo channel itu saya temen-temen klik di sini ada aset asabat TV temen-temen kursor geser ke paling bawah nah tambahkan nah disini ada bekas kloning saya nih dari satu sampai berapa karena memang tutorial ini saya pakai temen-temen nah disini saya share lagi ke temen-temen gimana caranya buat dapetin jam tayang yang lagi galau nih khususnya buat itu buat pemula saya juga masih pemula temen-temen nah temen-temen bisa klik sini tambahkan nah otomatis nanti ada jendela baru temen-temen klik tulis aja disini terserah saya tulis Chrome 6 soalnya tadi kan udah kita klon 5 Chrome ya temen-temen tambahkan nah otomatis ini muncul lagi Chrome yang baru kita exit dulu nah Chrome 123-6 ini ini yang baru Nah setelah klon dik setelah maaf setelah cropnya diklon setelah cropnya diperbanyak kita buka cropnya nah kita install ekstensinya nama ekstensinya itu super super easy ya temen-temen super easy autorefresh nah ini temen-temen pilih yang ini nah munculin paling atas temen-temen klik aja yang paling atas nah kita masuk ke Chrome webstore ya temen-temen ke ekstensinya resmi Chrome jadi ini bukan hack atau apa-apa ini udah disediain sama chrome-nya temen-temen tinggal kita manfaatin aja tambahkan ke Chrome tambahkan ekstensi otomatis dia akan download nah disini kita lihat nah ketika tampilannya udah seperti ini otomatis ekstensi yang tadi kita download itu udah masuk ke chrome-nya nah berhubung di sini ada nah disini temen-temen klik ada ekstensi nah ini yang tadi kita install kita kita pin aja disini biar kelihatan nah ini ini ekstensi yang tadi kita lihat yang tadi kita install nah fungsi dari ekstensinya apa sih jadi ekstensi ini ekstensi autorefresh ini super easy autorefresh di sini jadi nanti kita puter video kita puter YouTube channel kita dalam waktu beberapa menit ataupun beberapa detik yang udah kita setting disini misalkan kita setting dua detik atau misalkan 30 detik tapi paling banyak paling lama di sini 60 menit secara otomatis dia akan refresh ulang teman-teman dia akan puter urang videonya nah supaya lebih jelasnya kita langsung puter videonya aja temen-temen kita ke YouTube ya temen-temen kita masuk YouTube nah disini saya pakai channel saya pribadi ya kita ke ashabat.tv dulu jadi biar temen-temen yakin ini enggak bahaya kok ya seolah ini aman kita ke ashabat.tv ini kita ke video nah ketika temen-temen ke masuk ke channelnya temen-temen temen-temen pilih video mana yang mau di tingkatin jam tayangnya contohnya saya pilih video yang ini aja temen-temen saya pilih video ini nah otomatis puter temen-temen ya nah ketika kita puter video ini ketika dia habis otomatis dia akan stop sendiri di sini nah makanya fungsi dari ekstensi ini kita nanti pasang kita pasang 10 detik ya temen-temen kita contoh 10 detik nah otomatis disini ada hitungan mundur 0 7 6 ya kita lihat dulu 2 1 otomatis dia akan baik lagi dia akan nge-refresh otomatis nah ini akan terus terulang-ulang disini bisa lihat dia akan terus muter sesuai dengan waktu yang sudah temen-temen setting nah ngerti ya temen-temen ya berhubung disini berhubung disini waktunya itu 2 menit 27 detik saya bakal setting disini ke 2 menit karena pasnya itu ada di 2 menit jadi otomatis nanti dia akan refresh ulang setelah 2 menit gitu nah tips yang selanjutnya ini kan otomatis berulang ya temen-temen ini akan terus puter dan kita resolusinya kualitas videonya kita ke paling rendah aja temen-temen kita ke 144 kualitasnya nah kalau misalkan temen-temen gak mau dengerin musiknya tinggal di silent dan ini otomatis akan terus berputar sesuai dengan waktu yang sudah ditentuin disini gitu dan saya jamin viewers yang akhir disini ini akan meningkat temen-temen begitu pun dengan jam tayang nah ini ini tadi di chrome 6 ya temen-temen ini chrome 6 nah chrome 1 begitu pun dengan chrome 1 chrome 2 chrome 3 chrome 4 chrome 5 gitu kita buka chrome 1 ya temen-temen kita buka chrome 1 di chrome 1 pun sudah terinstall extension nya langsung kita buka videonya aja kita copy disini nah tadi saya udah setting sebelumnya otomatis dia akan hitung mundur juga jadi di chrome 1 sampai di chrome 6 dia sama-sama puter video kita tambah lagi chrome nya ini chrome 2 ya temen-temen langsung aja kita copy paste disini ini juga sudah saya setting otomatis dia akan hitung mundur terus sampai chrome berapapun yang temen-temen punya sesuai dengan spek komputer temen-temen maka dia akan terus berputar dan otomatis jam tayang akan meningkat viewers juga akan meningkat temen-temen nah ini sudah saya buktikan di channel saya di asabar.tv ini saya coba dan viewers nya itu naik jam tayang pun naik makanya saya kasih tutorial ini ke temen-temen supaya temen-temen juga yang bingung cari apa namanya cari jam tayang bingung gimana nih biar dapat 4000 jam tayang temen-temen bisa pakai cara ini nah ketika udah seperti ini tinggal tinggal minimize saja nah minimize saja selesai nah disini ini kita contohin cuma tiga aja ya temen-temen ini lagi masih tetap muter nah sekarang kita lihat ke channel nya ke channel asabar.tv oke kita lihat di analytics temen-temen nah hari ini jam sekarang jam 3 sore jam 3 sampai jam 4 ada 15 yang baru masuk nah jadi bener-bener masuk ke real time nya analytics ini jadi semakin banyak temen-temen nge-clone chrome terus temen-temen puter videonya pakai ekstensi ini otomatis jam tayang pun akan tingkat begitu pun dengan views nya akan tingkat juga views nya disini nah ini terus berputar ya temen-temen nah mungkin itu aja tutorial yang bisa saya sampaikan yang bisa saya sharing temen-temen biasanya buat youtuber-youtuber pemula termasuk saya temen-temen jangan galau dulu jangan pantang nyerah dulu ya saya juga percaya 4000 jam tayang itu berat sekali ya temen-temen bayangin aja kalau misal memang kita masih awam di youtube suruh nyari 4000 jam tayang berat juga temen-temen bisa coba cara yang ini jadi ke temen-temen gak usah keluar uang ya terserah temen-temen kalau misal temen-temen mau apa namanya mau beli jam tayang terserah temen-temen mungkin itu aja yang suka videonya silahkan di like terimakasih banyak terimakasih banyak yang sudah like yang sudah subscribe terimakasih banyak nanti kalau misalkan memang ada video ada tutorial tutorial lain pasti nanti saya share apa yang saya rasain pasti saya share ke temen-temen gitu oke cukup yang belum subscribe silahkan subscribe terimakasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh